Oke, sebelumnya udah PDKT lah ya, mau MongoDB, kenal nggak kenal, masih abstrak gitu, ini laki cewek, spesies apa, pokoknya intinya udah kenal dikit lah, intinya populer-populer lah, kan kita generasi hipe-hipe, asal hype ikutin, gitu, kita langsung MongoDB Shell, jadi kalau teman-teman yang pakai Linux, maupun macos ya, macos, macos, itu ujung-ujungnya Linux juga lah ya, macos, itu pakai Mongo, perintahnya, ketik Mongo ntar di terminal, tapi kalau Windows, kalau Windows, nggak boleh, nggak boleh nguhujat, jangan nguhujat, jangan nguhujat, tahan, 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 kalau Windows pakai Mongo.exe, padahal jujur dulu pakai Windows juga ya, nggak, 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 kita nggak boleh rasis kayak gitu ya, ketik Mongo.exe dan blablabla, kalau ada host-nya apa, port-nya apa, cuma secara default kita ketikin ini, mongo.exe mongo, dia bakalan secara default ke localhost dan ke port 27.017, 27.017, itu, port default-nya, kita coba, ketikan mongo, 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 gini ya, saya buka terminal, terminal pulau gadung ya, kosong ya, kosong ya, jangan ada disitu diantara kita, ini kosong, beneran, oke, kosong, saya ketik mongo, nah, kalau teman-teman udah install dan nggak bohong-boongin saya, pas ini ada perintah mongo, diklik, setelah, selesai, nah, ini, mongo.exe vcv.363, secara default diarahin ke localhost atau 127.0.0.1, ini port, ini IP address untuk localhost ya, localhost itu IP address ini, IP address ini domain-nya localhost gitu ya, port-nya 27.017, nah, saya nggak bohong kan, nah, ini warning-warning karena mungkin saya nggak pakai, apa, security-security, nggak pakai 6.0.1 ya, nah, kita exit, ini sama aja kayak saya ketik mongo, min-min host, ya, min-min host localhost, min-min port 270.017, sama aja, nggak bohong, ya, karena itu secara default ya begitu, jadi kalau teman-teman nanti, misalnya mau ke host lain, ini diganti aja, ya, jadi host-nya apa, host-nya apa, misalnya host.com, nah, ini port-nya disesuaiannya, port-nya berapa gitu ya, dah, saya masuk ke sini, saya kosongin CLS, kosong ya, kosong, tapi ini udah di mongo ya, sat, untuk melihat daftar database, kita pakai permintaan showdbs, sama ya kayak SQL nih, ini persis, show databases di MySQL pun begitu kan, di SQL, coba, showdbs, wehehe, salah, showdbs, database, nah, ini database-database yang ada pada server mongo db yang ada di lokal saya, yang ada di komputer saya, yang ada di lokal saya, sama aja, ini ada banyak, ini kemarin saya udah coba, oke, kalau teman-teman mau buat database, gimana caranya, ya, sama, nggak sama sih, ulangi, showdbs tadi adalah singkatan dari show databases, database-nya, jadi kalau teman-teman jalanin show database-nya sama aja, showdbs sama aja, nah, kita clear, kosong, sekarang gimana cara teman-teman pindah ke database atau membuat suatu database baru, ketika tadi kita lihat database-nya, ini kan database-nya banyak, nah, sebelumnya saya mau tau saya saat ini database mana, oke, ketik perintah db, nah, saya ada database test, jadi db untuk mengetahui, apa, database yang saat ini kita lagi injek, yang saat ini kita lagi pake, nah, ini database test secara default, oke, kecepatan-kecepatan, oke, saya pelanin ya, selanjutnya, jika saya ingin membuat database, perintahnya use, atau mau pindah database, misalkan saya mau pindah ke database admin, use admin, nah, makanya dia akan switch to dbadmin, saya ketik db, dia udah di admin, jadi, use bisa jadi dua perintah, yang pertama buat pindah database, yang kedua buat bikin database, misalnya kita belum ada database nih, database namanya, coak, use, coak, ini kan belum ada database-nya, gak apa-apa, dia akan pindah ke database coak, nanti ketika kita buat koleksi di coak itu, dia bakalan kebuat database-nya otomatis, nah, switch to db coak, oke, jadi ini, perintah use tadi, saya udah jelasin db, untuk check current database, saya udah jelasin juga tentang use, untuk membuat, atau pindah database, ketika saya use, coak, saya ketik db, makanya hasilnya coak, db, nah, coaknya, artinya kita lagi ada di database coak, oke, apa sih, saya duduknya, pegel, jokok, oke, terus gimana, kalau itu kan database, di bawahnya database kan ada tablet, tablet, kalau di SQL ya, table, kalau di MongoDB, sebutnya collection ya, nah, gimana cara kita melihat daftar collection, kita cek perintah show collection, buh, gak ada apa-apa, ya, maka gak ada apa-apa, belum ada collection-nya, ini kan database baru ya, kok gue ngomong cepet banget, ya, ini kan database baru, jadi belum ada collection, maka kita show collection, kosong, pertanyaan berikutnya timbul, gimana cara bikin collection, kalau tadi kita bikin collection, ulangi, kalau tadi kita bikin database, kita pindah aja ke database yang meskipun belum ada, sama, collection juga kita bikin aja datanya, meskipun collection-nya belum ada, nah, kita masuk ke broad operation, jadi pada waktu pertama kali kita insert ke collection, meskipun collection-nya belum ada, itu langsung dibuat, kita coba, jadi kita coba memasukkan data ke collection, perintahnya, db, nama collection, perintah untuk insert-nya, ada insert, ada insert one, ada insert many, ada apapun, jadi kalau mau insert satu data, insert one, insert banyak data, insert many, ini, terus dalamnya isinya objek, javascript, objek notation, json, ini key-nya, ini value-nya, ini key-nya, ini value-nya, ini key-nya, ini value-nya, kalau di SQL, ini table-nya, ini field-nya, ini datanya, ini field-nya, ini datanya, ini field-nya, ini data-nya, begitu, langsung kita coba, saya clear dulu, db, nama table-nya saya mau bikin users, first users, insert one, artinya insert satu data, kita bikin objek di sini, nah, kita bikin nama, onessinus, spt, terus saya mau nambahin lagi, field kedua, username-nya oness, saya mau nambahin lagi, field ketiganya, password, satu, dua, tiga, sudah, selesai, jadi, kalau dia berhasil, dia akan mengembalikan dua field, knowledge, true, inserted ID, objek ID, blablabla, jadi, secara default, MongoDB akan membuatkan, collection-nya akan membuatkan ID-nya, inserted ID-nya, itu tipe datanya objek ID, kalau di kita SQL itu, ID itu, kita biasa bikin field-nya, kan, kita bikin primary key, kan, unik, kan, nah, ini juga unik, kemudian, ketika kita, udah selesai insert data, kita jalankan show collection, maka yang terjadi, aduh, salah, show collection, titik koma, yang terjadi, akan ada satu, collection namanya user, begitu, oke, lanjut, terus, gimana, cara memasukkan data lebih dari satu, gitu, kan, jadi, kalau teman-teman, ini kecepetan, nih, itu, kan, di YouTube, di bawah, ada speed itu, ya, speed-nya bikin 0,5, kalau masih cepat, 0,25, gitu, oke, kita insert banyak data, DB, user, sama formatnya, bedanya, insert many, nah, karena di insert many, maka kita harus masukin data lebih satu, lebih dari satu, kalau tadi kita pakai objek langsung, maka ini kita perlu pakai kotak ini, ini namanya, kalau di javascript array, sekumpulan data, array, abang array, jadi, kalau misalkannya, kita kasih satu data insert one object, kalau insert many, kita kasih array, sekumpulan dari objek, objek, jadi, kotak, array, objek, 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 array-nya sekumpulan data, didalemnya apa objek, berarti array of objek, sekumpulan dari objek-objek, begitu, langsung aja ini kita masukin, wah ilah, ulang, kecewa gue, kepencet enter, nah, ini kita, objek, nah, saya mau nambahin, misalnya kayak gini nih, onessinus, spt, username, oness, terus, apa lagi, password, 123, nah, udah kan, ini setelah objek, di koma, objek lagi, gue mau name, ucok guys, terus, username, apa username nya, uc, password, 231, titik koma, selesai, dia akan mengembalikan, akron, let's true, oke, sama kayak tadi, cuma bedanya, inserted ID S, lebih dari 1, karena data yang dimasukin, juga lebih dari 1, 2 ID yang berbeda, ini juga kalau kita lihat sih, nambah sih, increment 1 sih, 0, 10, 1, ya kan sih, kayak gitu sih, oke, itu kalau insert 1, dan insert many, sekarang pertanyaannya adalah, terus gimana dong, gue mau ngecek datanya yang masuk, benar gak ya, nah, mengambil data dari collection, caranya gampang, tinggal DB, collection nya apa, fine, muncul semua, tapi ini, berantakan banget, bisa sedikit, berantin aja, oke, kita tambahin titik 3D, nah, ini data yang kita insert pertama, insert one tadi, ini data berikutnya, kita insert many tadi, ada 2 data, begitu, gampang ya, gampang, terus gimana, kalau misalnya, kita mau ngambil data, tapi dengan kondisi, gue mau cuma ngambil data, yang namanya Onesinus, boleh dong, oke, caranya, DB, koleksinya apa, provide, buka kurung-kurung, disini ada objek, makanya ini kayak, asik banget gitu ya, jawabannya selip banget, terus, disini tinggal kita kasih kondisinya, misalnya username-nya, sama dengan, apa, One, Sinus, ya, ada gak yang username-nya, namanya, Joko Donoloyo, kosong dong, tapi kalau yang username-nya, Ones ya tadi ya, ada dua delta dong, kalau yang username-nya, Uch, Uch, tadi Uch, kok OCS, Uch, ada satu dong, begitu, terus, kita juga bisa bikin kondisi, berdasarkan kayak gini nih, gue mau yang namenya, ada One-nya, slash, 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 jadi kayak ada pattern gitu, atau, regular expression-nya, regex-nya, nanti kalian bisa dalemin, atau kalian juga bisa, find, pakai kayak gini nih, lebih dari 4, greater than, dia ada dollar, greater than, lebih kecil dari ini, LT, less than gitu, coba ya, DB, user find, kondisinya apa, gue mau yang username-nya, eh, name-nya aja ya, name-nya, kira-kira ada, seperti One, nah, gitu, atau seperti Uch, atau apa ya, One, One, Uch, Uch, nah gitu ya, Uch, guys, atau yang password-nya, kira-kira ada satunya deh, boleh gak ya, password-nya kira-kira ada satunya, oh gak mau loh, harus ring mungkin ya, oke, selanjutnya, kita mau, misalnya, gue mau password-nya, yang, nah, misalnya temen-temen, greater than, lebih gede, gini caranya, gitu, lebih gede dari satu, misalnya, LT ya, less than ya, less than, sudah 31, begitu sih, asik ya, oke, mengubah data, dan mengubah data, mengubah data, dan menghapus data, oke, ini kita, ubah dulu, CLS, kosong, 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 kita DB, users, find, tas, ulang, pakai plity, biar asik, tas, nah, saya mau mengubah, misalnya, yang username yang ones, saya ubah jadi, namenya jadi onenya ubah, gitu ya, misalnya, terus saya mau yang ucs aja deh, saya mau DB, users, nah, perintahnya adalah, find and modify, find and modify, artinya apa, kita cari dulu, kalau ketemu kita ubah, nah, eh, objek, pakai objek ini kan, nah, di dalam, ya, DC dong, ulang, sedih kok, DB, use, coak, show collection, DB users, oke, gue mau DB users, find and modify, nah, ini objek, dalam objek yang pertama, dia ada apa, query-nya apa, maksudnya, kondisinya apa, yang kedua, ada apa yang di update, nah, gue mau, nemuin yang, username-nya, ucs, dan gue mau update, apa, namenya jadi, ucok aja, tas, kita cek, DB user find, titik, berubah gak dia, berubah ya, namenya jadi ucok aja ya, tapi kok aneh-aneh ya, hmm, menarik, oke, gue kasih tau aja ya, bener-bener gak kayak, supres-supres gitu ya, ini kalau kalian lihat, kita ngubah tadi, namenya, ya, namenya jadi ucok aja, bener dia berubah, cuma username-nya, kenapa hilang, password-nya, kenapa hilang, ayo loh, seru ini, dia kayak gak overwrite gitu loh, dia kayak bener-bener ngubah, seluruh collection-nya, menjadi data yang ini, nah, terus pertanyaannya adalah, gimana caranya, gue cuma mau update field itu doang, jangan ngaruh ke field-field lain gitu, jangan ditimpa gitu, jangan dihilangin, nah, ini jawabannya, bagaimana cara mengubah data field itu saja di collection, maka kita tambahkan, ini set ini, jadi kita ngubah, kita nge-set field ini aja gitu, jangan ganggu yang lain, please, oke, kita coba, db users, find and modify, oke, kita objek, dalam objeknya ada apa, apa query-nya, kondisinya, terus apa yang di update, gini, sama ya, nah, kita mau, misalnya username-nya, ones, saya mau update, nah, cuma disini, tambahin set, nah, jadi, banyak review-nya ya, kurung-kurawalnya banyak, bifaknya, review-nya, review-nya, review-nya lagi, review-nya lagi, namanya jason, oke, kemudian kita set, misalnya, saya mau set namanya, jadi, onesinus, gitu loh, jadi koma, pas, kita cek, db user find, pretty, cacingan di orang tadi, nah, kita lihat, ini berubah nih, pada sini segitu loh, oke, field-field lain, gak suka sentuh ya, tetap ada, gak hilang kayak tadi, tapi ada yang aneh lagi nih, kan ini user name odys ada dua, karena hape yang gue ubah cuma satu, bikin pusing aja nih, maka jawabannya adalah, mengubah lebih dari satu, data di collection, jawabannya, ini saya, bingung sendiri, kasih tau sendiri, bingung sendiri, kasih tau sendiri, aneh gitu ya, oke, kita bisa pakai perintah update, gue sampaikan n-modify, tapi kita pakai perintah update aja, ini kondisinya apa, yang kita set apa, terus ini, boleh-an ya, absurd multi, kalau multinya dibikin true, dia bakalan mengupdate semua datanya, sesuai sama kondisi, gak cuma satu, kalau absurdnya dibikin true, kalau dia gak ketemu datanya, dibikinin baru, gitu sih, kita coba, sim, asik, nah, db users, update, oh berarti saya harus bikin datanya dulu ya, db users, find, pretty, nah, saya harus ubah dulu, tau salah, db users update, nah, objek, yang pertama adalah kondisinya, yang kedua adalah, setnya apa, yang ketiga adalah, absent false, samanya, gue gak mau, kalau gak ada, kok sih tambahin, kalau mau, belum ada yang tambahin, true, ya ada false aja dulu ya, terus multinya true, gue mau ketika, lebih dari satu datang ketemu, semua update, demi keadilan sosial, bagi seluruh rakyat Indonesia, oke, selanjutnya kondisi, gue mau nyari yang, usernya, username nya ones, terus gue ubah, semua name nya jadi, oke lah, detik koma, tas, error, makasih, itu juga salah dimana, ini, bentar, 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 kita cari, oh, kawan-kawan keimbu diman, ini lupa set, begitu, tas, masih error, bikin malu aja nih, db user update, oh alah, yang gak ada ini kawan-kawan, nah, kelebihan, kelebihan ininya, terlalu semangat, gini ya, jadi langsung objek pertama kondisi, objek kedua set, ketiganya, absolute apa enggak, keempatnya multi apa enggak, tas, jumlah data yang ketemu, yang match, dua sama kondisi, yang di update, dua, gitu, kita cek dulu, db user survive, treaty, tas, ones sinus oke lah, ones sinus oke lah, gitu, ini udah berapa jam ini, oke, terakhir, menghapus data, menghapus data gampang ya, delete one, delete mine nih, oke tadi kan, insert one, insert mine nih, oke langsung coba, db users, fine, oke, saya mau menghapus, satu ya, db users delete one, nah ini kondisinya apa, saya mau yang name nya, pucok aja, hapus, db user, fine lagi, dah, hapus ya, kita mau hapus menu, misalnya yang, passwordnya 123, tas, kita cek user, kosong, habis, yeay, load selesai, kita lanjut, di video berikutnya, tentang, mongodibi atlas, thank you, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.